Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, mengungkapkan rencananya soal pemerintahan jalur Gaza pasca perang. Galan menyebut baik Hamas maupun Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut usai pertempuran di Gaza berakhir. Rencana itu Galan sampaikan pada Kamis 4 Januari 2024 sebelum menyerahkannya ke Kabinet Perang yang digagas oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, pandangan anggota Kabinet Perang Israel dilaporkan telah terpecah mengenai masa depan jalur Gaza. Berdasarkan rencana tersebut, Perang Israel di Gaza akan tetap berlanjut sampai mereka berhasil mengamankan seluruh para sandra yang ditahan Hamas, membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta menghilangkan segala ancaman militer yang tersisa. Setelah itu, garis besar rencana menahan Israel itu mengatakan sebuah fase baru akan dimulai, di mana Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi keamanan warga Israel. Galan menyebut sebagai gantinya, badan-badan Palestina yang tak disebutkan namanya akan mengambil alih pemerintahan Gaza. Rencana Galan juga mengatakan bahwa Israel berhak untuk beroperasi di dalam wilayah Gaza, tetapi tak akan ada kehadiran warga sipil Israel di Gaza usai perang berakhir. Namun, ternyata rencana yang dirancang Galan berseberangan dengan gagasan yang disampaikan oleh Menteri Kamenan Nasional Israel, Itamar Ben-Givir. Sebelumnya pada Senin lalu, Itamar menyerukan agar pemukiman Israel kembali ke Gaza usai perang dan meminta solusi untuk mendorong emigresi penduduk Palestina di Gaza. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotres juga sejalan dengan gagasan Itamar. Namun, negara-negara Arab dan Amerika Serikat mengecam seruan tersebut. Amerika Serikat pun menyarankan agar Gaza diperintah oleh otoritas Palestina yang berbasis di tepi barat yang diduduki. Pengungkapan rencana Galan itu terjadi menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, ke Timur Tengah.